Kebakaran yang terjadi di sekolah menengah pertama negeri dua kota Cilgon, Banten ini terjadi pada siang hari. Kobaran api pertama kali terlihat pada bagian garasi sekolah. Api yang terus mebesar kemudian merembet dan membakar dua ruang kelas yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga dan petugas penjaga sekolah sempat berusaha memadamkan api, namun api yang dengan cepat membesar membuat warga kewalahan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Cilgon melakukan pemadaman sekitar dua jam. Selain membakar ruang kelas dan garasi, seorang petugas penjaga sekolah juga mengalami luka bakar saat hendak memindahkan motor dari dalam garasi. Dugaan sementara kejadian disebabkan akibat hubungan pendek arus listrik yang terjadi pada ruang garasi sekolah. 13.30, selesai pemadaman 14.02, waktu tembus 10 menit, selesai pemadaman 14.40, perikiran kerugian kurang lebihnya 200 juta. Kepolisian Pores Cilgon masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Cilgon, Bantan.